Dengan kecepatan tercepatmu, Santong menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Meskipun ada banyak ahli di bawah Kuil Dewa Naga, jumlah mereka tidak dapat dibandingkan dengan Ras Iblis Langit dan Kuil Roh Beladiri. Melihat situasi saat ini, sudah tidak mudah bagi para ahli Kuil Dewa Naga untuk berhadapan dengan musuh. Keduanya perlahan-lahan turun ke puncak Istana Kaisar Suci. Kemunculan Feng Wu Chen diperhatikan oleh Xuan Ying dan yang lainnya, dan keyakinan yang tak dapat dijelaskan meledak di hati mereka. Saudara Feng, mengapa kamu ada di sini? Bukankah kau bilang kau tidak akan ikut serta dalam pertempuran? Longkiannya melirik Feng Wu Chen dan bertanya sambil tersenyum saat melawan musuh. Aku di sini hanya untuk melihat-lihat. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Teruslah membunuh, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Feng Wu Chen tersenyum tipis tanpa ada kekhawatiran di wajahnya. Kita harus mengerahkan seluruh kemampuan. Aku juga bisa menggunakan pertarungan ini untuk menembus ke Saint Venerable Bintang 1. Ni Wu Feng tertawa gembira. Auranya yang meluap membuat orang merasa menguasai dunia. Long Tianzong berteriak, biarkan mereka melihat kekuatan kuil dewa naga kita. Aura mereka membumbung tinggi ke langit bagaikan sekawanan serigala yang ganas. Feng Wu Chen, Patriark Tua telah memerintahkan. Bunuh Feng Wu Chen di tempat. Siapapun yang membunuh Feng Wu Chen akan mendapat hadiah besar. Seorang yang mulia suci dari ras iblis langit meraung. Bunuh, lebih dari selusin kaisar suci dari ras iblis langit tiba-tiba menyerang Feng Wu Chen dengan niat membunuh. Melihat ini, Feng Wu Chen mengusap hidungnya dan tersenyum, apakah perlu bersikap begitu kejam? Saya di sini hanya untuk melihat-lihat. Seorang kaisar suci berteriak, Hentikan omong kosongmu. Serahkan hidupmu. Santong melirik ke arah selusin kaisar suci yang menyerangnya tanpa ada perubahan ekspresi, seolah-olah dia tidak melihat mereka. Feng Wu Chen tidak khawatir, jadi Santong tidak perlu khawatir. Santong berkata dengan ekspresi tenang, Adik Feng, faksi-faksi utama di bawah kuil Dewa Naga telah mengirim lebih dari setengah kaisar suci bintang 4 ke pemuja suci bintang 5. Ini untuk menghadapi para ahli yang dikirim oleh ras iblis surga dan kuil roh bela diri. Ledakan. Pukul. Begitu Santong selesai berbicara, seorang kaisar suci bintang 5 di depan tiba-tiba diguncang oleh Qi yang tak terlihat dan mengerikan, menyebabkan dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Kekuatan macam apa ini? Mengapa tidak ada aura energi? Kaisar suci sangat ketakutan. Saat dia dipukul, dia merasa tubuhnya akan hancur berantakan. Dia terluka parah di tempat. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kaisar suci masih berada 3 meter dari Feng Wu Chen ketika dia tiba-tiba memuntahkan setegup darah dan terpental. Tak seorang pun orang yang hadir dapat merasakan kekuatan apapun. Seperti yang diduga, serangan tanpa peringatan. Inilah kekuatan kaisar api sunyi. Santong terkejut sekaligus gembira. Hanya kaisar Huang Yan yang mampu melakukan hal mengerikan seperti itu. Tentu saja, ini bukan kaisar api desolate, tetapi guru Feng Wu Chen, kaisar yang tak tertandingi. Ras iblis langit dan kuil roh bela diri berhadapan dengan ras kaisar suci terlebih dahulu. Jelas mereka ingin menguras tenaga kita perlahan-lahan sebelum memberi kita pukulan terakhir. Kalau begitu, mengapa kita harus menunjukkan belas kasihan? Feng Wu Chen menyilangkan tangan di depan dada dan bahkan tidak melihat ke arah kaisar suci yang terlempar. Setelah jeda, Feng Wu Chen melanjutkan, lihat lagi. Ada begitu banyak ahli di bawah klan iblis langit dan kuil roh bela diri. Jika mereka semua mati, kekuatan mereka akan sangat berkurang, bukan? Ledakan, ledakan, ledakan. Puff, 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 puff. Lebih dari selusin kaisar suci terlempar satu demi satu oleh kita kasat mata yang mengerikan. Tampaknya ada dinding kita terlihat di sana yang menghalangi mereka mendekati Feng Wu Chen. Feng Wu Chen dan Santong bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa ketika kaisar suci terluka parah. Tidak ada perubahan di mata mereka. Percakapan Feng Wu Chen dan Santong tidak pernah berhenti. Apa yang terjadi barusan? Aku tidak merasakan apa-apa. Sejak kapan Santong punya cara seperti itu? Dengan kultivasi Santong, mustahil bagiku untuk tidak melihatnya. Sui Wu Hen mengerutkan kening dalam kegelapan. Dia sama sekali tidak melihat apa yang telah terjadi. Dia terluka parah saat mendekat. Tidak heran dia adalah tuan muda klan roh berdaulat. Kekuatannya tidak sederhana. Bahkan aku tidak bisa melihatnya. Seorang ahli dari ras iblis langit yang bersembunyi di kegelapan terkejut. Seorang saint master lain dari ras iblis langit mengerutkan kening dan berkata, Santong seharusnya tidak bisa melakukan itu. Jangan lupa bahwa tetua kedua mengatakan bahwa Feng Wu Chen memiliki kekuatan misterius. Bukan hanya mereka saja, para ahli dari ras iblis langit dan kuil roh bela diri juga terkejut dengan pemandangan ini. Di antara selusin kaisar suci, dua di antaranya adalah kaisar suci bintang lima. Kultivasi mereka mirip dengan Santong, tetapi mereka terluka parah dalam sekejap. Bagaimanapun juga, klan setan langit dan kuil roh bela diri juga memiliki ahli yang mengawasi pertempuran dalam kegelapan. Begitu mereka melihat bahwa situasinya tidak benar, mereka akan segera bergerak atau mengirim ahli yang lebih kuat. Jumlah mereka jauh di atas kita, dan banyak orang pasti akan mati, kata Santong serius. Sui Wu Hen bersembunyi di kegelapan. Dia mungkin menunggu Kui Ying untuk bertindak. Orang itu mungkin tidak tahu bahwa kekuatan Kui Ying jauh di atas dirinya. Banyak saint master dari ras iblis langit juga bersembunyi di kegelapan, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Saudara Feng, apakah kamu bisa merasakan kehadiran mereka? Tanya Santong dengan kaget. Bola matanya hampir jatuh. Saya seorang alkemis. Feng Wu Chen menyeringai. Para ahli yang bersembunyi dalam kegelapan semuanya adalah saint master bintang 5 hingga saint master bintang 7. Jika itu serangan diam-diam, kita pasti bisa melukai mereka dengan parah. Kemudian, kita akan mengirim pengawal bayangan ilahi. Ras iblis langit dan kuil roh bela diri pasti akan menderita banyak korban. Feng Wu Chen menyeringai dingin seolah-olah rencana jahatnya telah berhasil. Serangan diam-diam. Ekspresi Santong berubah. Dia berkata dengan heran, itu tidak terlalu bagus, bukan? Jika ini sampai terbongkar, bukankah ini akan menjadi aib bagi kuil dewa naga kita? Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, mereka bersembunyi di kegelapan. Siapa tahu kalau mereka juga merencanakan serangan diam-diam. Bagaimana jika mereka melancarkan serangan diam-diam? Bagaimana saya bisa menyesalinya? Terlebih lagi, orang-orang dari ras iblis langit mungkin sedang mengawasiku. Ditambah lagi, ini adalah kesempatan yang bagus. Itu benar. Santong mengangguk. Lebih dari selusin kaisar suci terluka parah. Situasi aneh ini membuat yang lain takut untuk mengambil tindakan. Bahkan Sein Masters tidak berani mengambil tindakan gegabuh. Tidak seorang pun tahu jika kekuatan misterius dan tak terlihat itu juga dapat melukai mereka dengan parah. Ku ying. Feng Wu Chen memanggilnya melalui transmisi suara. Aku di sini. Ku ying menjawab dengan hormat melalui transmisi suara. Berapa banyak Sein Master yang ada di pengawal bayangan ilahi? Apa tingkat kultivasi mereka? Feng Wu Chen bertanya. Termasuk Sen ying, ada tujuh orang. Mo ying dan An ying adalah Sein Master bintang empat dan dua lainnya adalah dewa tertinggi bintang tiga. Sen ying baru saja menjadi Sein Master bintang satu. Ku ying menjawab dengan hormat melalui transmisi suara. Kau seharusnya bisa merasakan kehadiran Sui Wu Hen. Luncurkan serangan diam-diam padanya nanti. Kau seharusnya bisa melukainya dengan parah, kata Feng Wu Chen melalui transmisi suara. Serangan diam-diam. Ku ying tercengang. Dia tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Sebagai pelindung agung dari pasukan bayangan ilahi, bukankah terlalu tercelah untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap musuh? Itu tidak dianggap sebagai serangan diam-diam. Seharusnya cukup untuk melukainya. Dengan kecepatanmu, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Panggil pengawal bayangan ilahi. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. 2602. Tuhan tertinggi, apakah Anda ingin menangkap mereka semua sekaligus? Akhiri pertempuran secepat mungkin. Ku ying bertanya. Akhir, mengapa kita harus mengakhirinya? Bukankah kita baru saja memulai? Jika kita tidak membunuh mereka, bagaimana rasetan langit dan kuil roh bela diri mengetahui kekuatan dewa naga kita? Bagaimana mereka akan mengirimkan orang-orang yang lebih kuat? Tanya Feng Wu Chen. Saya mengerti. Ku ying menjawab dengan hormat dan segera memerintahkan pengawal bayangan ilahi untuk bergerak maju. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Pertempuran berskala besar itu menyebabkan riak-riak energi yang merusak menyebar. Banyak korban yang jatuh. Semua orang di Istana Kerajaan Sein terluka. Seiring berjalannya waktu, pertempuran tersebut telah menjadi pertempuran hidup dan mati antara para kaisar suci dan para yang mulia. Para kaisar suci sudah mundur. Di antara kaisar suci, Ni Wu Feng dan Long Kianye adalah yang tak terkalahkan. Dengan teknik mengerikan mereka, banyak kaisar suci yang tewas di tangan mereka. Yang paling menakutkan adalah Ni Wu Feng. Tidak peduli berapa banyak kaisar suci yang datang, mereka semua akan mati. Apakah ini semua yang dimiliki kaisar suci ras setan langit dan kuil roh bela diri? Tidak cukup bagi pelindung ini untuk menikmatinya. Dan ada pertempuran Sein Venerable Bintang 1, Ni Wu Feng Mraung. Kelan setan langit dan kuil roh bela diri telah mengirim total 18 orang suci tertinggi. Sayangnya, mereka telah dicegat oleh orang suci tertinggi kuil Dewa Naga dan Seng Ying. Di mana pelindung King Hong, tidak beranikah kamu bertarung? Pelindung ini akan membunuhnya hari ini. Long Kia Nye Mraung, auranya yang tak tertandingi membuat hati orang-orang bergetar. Ayo bertarung, berikan aku lebih banyak. Long Kia Nye Mraung, seperti seorang maniak pertempuran, dia menyerbu kerumunan kaisar suci dan melancarkan serangan gila-gilaan. Para ahli kuil Dewa Naga gila dan kuat, menyebabkan para ahli ras setan langit dan kuil roh bela diri dipenuhi rasa takut. Di antara para yang mulia suci, kekuatan Suan Ying sangat mengerikan. Meskipun ia berada di peringkat kelima, ia masih unggul dan menekan musuh. Intensitas pertempuran itu tak terlukiskan. Pemandangannya sangat spektakuler dan mengejutkan secara visual. Kekuatan Suan Ying jelas tidak kalah dengan Saint Venerable Bintang 6. Teknik apa yang dia kembangkan? Bagaimana dia bisa meletus dengan kekuatan yang begitu mengerikan? Sui Wu Hen merasakan sedikit rasa takut terhadap Suan Ying. Master Sekte Jiwa Suci mengerutkan kening dan berkata, kekuatan Suan Ying dan Ni Wu Feng telah meningkat terlalu banyak. Sepertinya kita harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Para ahli dari kuil roh bela diri, termasuk Sui Wu Hen dan para ahli dari klan Setan Langit, yang bersembunyi dalam kegelapan, semuanya terkejut dengan kekuatan Suan Ying. Sayang sekali aku belum menjadi Kaisar Suci, kalau tidak, aku pasti ingin membunuh beberapa orang juga. Feng Wu Chen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saudara Feng, bukankah ini hanya masalah waktu jika kau ingin menyerang? Santong menyeringai dan bertanya, Saudara Feng, bagaimana rencanamu untuk melakukan serangan diam-diam? Feng Wu Chen mencibir, kau akan tahu nanti. Kakak Xiaoyang, Feng Wu Chen segera memanggil Long Xiaoyang. Saudara Feng, ada apa? Long Xiaoyang perlahan membuka matanya. Dia sedang berkultivasi. Feng Wu Chen mengirimkan transmisi suara sambil tersenyum. Saya harus menyusahkan kakak Xiaoyang untuk mengirim beberapa yang mulia bintang enam ke sana. Apakah pegunungan selatan tidak mampu bertahan? Apakah kamu ingin aku pergi ke sana? Tanya Long Xiaoyang sambil mengerutkan kening. Tidak perlu untuk saat ini. Ini hanya pertarungan kecil. Tidak akan terlambat bagi kakak Xiaoyang untuk mengambil tindakan setelah aku memancing lebih banyak ahli yang kuat. Feng Wu Chen mengirimkan transmisi suara sambil tersenyum. Haha, aku juga menantikan para ahli klan setan langit dan kuil roh bela diri mengambil tindakan. Aku akan mengirim Long Qi dan yang lainnya ke sana sekarang. Long Xiaoyang mengirim transmisi suara sambil tersenyum. Sepertinya kakak Long Qi sudah menjadi seorang yang mulia suci bintang enam, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Setelah Long Xiaoyang memberi perintah, Long Qi segera berangkat bersama empat orang suci bintang enam. Dalam sekejap mata, Long Qi dan yang lainnya tiba di pegunungan selatan. Saudara Feng, kami sudah sampai. Kami sudah merasakan kehadiran para ahli klan setan langit dan kuil roh bela diri yang bersembunyi di kegelapan. Kami tidak sabar untuk bertindak. Long Qi mengirimkan transmisi suara sambil tersenyum. Kakak Long Qi, kakak Tai Yi, jangan bunuh mereka. Ambil tindakan dan beri mereka kejutan, Feng Wu Chen mengirimkan transmisi suara sambil tersenyum dan ekspresi penuh harap. Para ahli klan setan langit yang bersembunyi di kegelapan adalah Kepala Istana Istana Roh Kehidupan, Yan Ming dan tiga tetua, serta Kepala Istana Kuil Setan Bayangan, Supremasi Setan Bayangan dan tiga tetua. Kekuatan delapan yang mulia suci itu benar-benar mengerikan. Kekuatan yang berada di bawah kuil roh bela diri adalah Sekte Jiwa Suci dan Kepala Istana Kuil Sembilan Neder, serta para yang mulia suci lainnya. Mereka pastinya adalah jenderal terkuat di bawah klan setan langit dan kuil roh bela diri. Selama mereka terluka parah, klan setan langit dan kuil roh bela diri pasti akan melemah. Asal mereka terluka parah, mereka bisa memancing keluar para ahli top dari klan setan langit dan kuil roh bela diri. Feng Wu Chen melihat hal ini dan berencana untuk melukai mereka dengan parah. Begitu Feng Wu Chen memberi perintah, Long Ki dan yang lainnya dalam kegelapan segera bertindak. Ku ying juga bertindak. Supremasi Setan Bayangan. Suara seram yang terdengar seperti suara iblis terdengar di telinga Shadow Demon Supremacy. Ekspresi Shadow Demon Supremacy berubah drastis. Long Ki. Hati-hati. Teriak Tetua Agung. Ledakan. Aduh. Sebelum Shadow Demon Supremacy sempat bereaksi, Long Ki sudah memukulnya dengan telapak tangannya. Dengan suara ledakan keras, Shadow Demon Supremacy yang tidak sempat bereaksi tepat waktu terkena pukulan di dada. Ia memuntahkan setegup darah dan terpental. Telapak tangan yang mengerikan itu telah melukai parah Shadow Demon Supremacy. Ki panjang. Bajingan kau. Sang penguasa iblis bayangan meraung marah. Ledakan. 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 Puff. Puff. Long Ki menyerang lagi. Ketiga tetua kuil iblis bayangan terluka parah oleh Long Ki hampir pada saat yang bersamaan. Tubuh mereka terlempar seperti bola meriam, menghancurkan gunung-gunung suci besar di sekitar mereka. Apakah saya terlalu cepat? Kalian tidak melakukan apapun. Bibir Long Ki melengkung membentuk senyum berbahaya. Pada saat yang sama, kepala istana jiwa mistik Yan Ming dan tiga tetua juga terkena serangan tiba-tiba itu. Mereka semua terluka parah dan memuntahkan darah. Panjang Suan Feng. Beraninya kau menyergap kami. Yan Ming geram. Kalian bersembunyi di kegelapan. Apakah kalian tidak mencoba menyergap kami juga? Aku pikir kalian adalah Dewa Naga, bukan? Long Suan Feng mencibir. Kalian semua sangat lemah. Reaksi kalian terlalu lambat. Para elit suku setan langit biasa saja. Long Taiyi mencibir. Penyergapan Long Ki dan Long Suan Feng telah menarik perhatian Master Sekte Jiwa Suci dan Sui Wuhan. Kuil Dewa Naga tidak hanya mengirim orang-orang ini. Sudah waktunya bagi kita untuk menyerang. Kata Master Sekte Jiwa Suci dengan dingin. Dia telah menunggu dalam kegelapan untuk kesempatan menyerang. Sui Wuhan memerintahkan, serang. Sui Wuhan. Tepat saat Sui Wuhan memberi perintah, sebuah suara dingin terdengar. Aura yang sangat mengerikan terkunci pada Sui Wuhan. Dalam sekejap, Ku ying muncul di sisi kiri Sui Wuhan. Wajah Sui Wuhan berubah. Ku ying. Penjaga agung, awas. Teriak Master Sekte Jiwa Suci. Dia segera menyalurkan seluruh kekuatannya dan menyerang Ku ying dengan telapak tangannya. 2603 Aura ini adalah Yang Mulia Long Ki. Ekspresi Long Kianye berubah drastis. Yang Mulia Long Suan Feng. Yang Mulia Long Tai. Mereka semua ada di sini. Ni Wu Feng dan yang lainnya terkejut sekaligus gembira. Xiao Yao Jin Yuan mencibir. Klan Iblis Langit memang memiliki ahli yang bersembunyi di kegelapan. Kuil Roh Bela Diri juga pasti memilikinya. Aku khawatir itu adalah Sekte Jiwa Suci. Yang Mulia Long Ki dan yang lainnya ada di sini. Suan Ying terkejut. Dewa Naga yang terhormat. Para ahli dari klan Iblis Langit dan Kuil Roh Bela Diri ketakutan setengah mati. Ledakan. Hah. Pada saat yang sama, terjadi ledakan tiba-tiba di sisi lain kehampaan. Sui Wu Hen memuntahkan darah saat tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar. Teleportasi. Wajah Master Sekte Jiwa Suci berubah drastis saat serangan ganasnya meleset. Teknik telapak tangan apa yang digunakan Ku ying? Kekuatan atribut S-nya begitu kuat sehingga langsung menembus pertahananku. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Sui Wu Hen terkejut. Telapak tangan Ku ying membuat Sui Wu Hen merasakan tekanan yang sangat besar. Itu adalah kekuatan yang tak tertahankan. Sebenarnya, Ku ying tidak melakukan serangan diam-diam. Lagipula, dia sudah memperingatkan Sui Wu Hen. Hanya saja Sui Wu Hen tidak dapat langsung menghindarinya. Selama bertahun-tahun, kultifasi Sui Wu Hen dan Ku ying setara. Mereka berdua adalah Saint Venerable Bintang 5. Pertarungan mereka tidak pernah diputuskan. Tetapi sekarang dia bisa melukai Sui Wu Hen hanya dengan satu telapak tangan, kontras yang kuat membuat Master Sekte Jiwa Suci dan yang lainnya sulit menerimanya. Sui Wu Hen tidak bisa menerimanya. Ledakan, dentuman, dentuman. Puff puff puff. Ketika Sui Wu Hen terluka, tiga tetua Sekte Jiwa Suci dan Master Kuil Sembilan Nether juga terluka oleh Mo Ying dan bayangan gelap. Serangan itu sangat tiba-tiba dan mereka sama sekali tidak menduganya. Selain itu, perhatian mereka teralikan oleh Ku ying sehingga mereka sama sekali tidak menyadari serangan itu. Benar-benar lemah. Mo Ying menggelengkan kepalanya sedikit dengan ekspresi kecewa. Bukan karena Master Kuil Nine Nether dan yang lainnya lemah. Hanya saja Mo Ying dan yang lainnya terlalu kuat. Bagaimanapun, mereka telah mengembangkan keterampilan mengerikan yang diberikan Feng Wu Chen kepada mereka. Kekuatan ledakan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh Master Kuil Sembilan Nether dan yang lainnya. Penjaga Agung, Pena Tua, Master Sekte Sein Sol sangat terkejut. Dia tidak menyangka Ku ying mampu melukai Sui Wu Hen dengan satu serangan telapak tangan. Terlebih lagi, dia tidak menyangka Mo Ying dan yang lainnya juga akan bergerak. Dalam sekejap mata, para ahli dari Sekte Jiwa Suci dan Kuil Sembilan Nether, serta Iblis Tua Feng Ming dari klan Iblis Surgawi, semuanya terluka. Persis seperti yang aku bayangkan, Feng Wu Chen menyeringai. Mata Santong membelalak saat dia bertanya dengan heran, Kakak Feng, kamulah yang membawa Yang Mulia Naga bangkit dan yang lainnya datang. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin melihat seberapa besar peningkatan kekuatan mereka. Yang Mulia Dragon Rise tidak perlu melancarkan serangan diam-diam, kan? Pak Tua Yan Ming dan yang lainnya tidak akan mampu menahan serangan langsung. Santong tersenyum pahit. Enam Dewa Naga yang Mulia sangat kuat. Kultifasi mereka semua adalah Dewa Suci Bintang Enam, dan kekuatan mereka dapat menyaingi Dewa Suci Bintang Tujuh. Mereka sangat ganas. Jika dia mempelajari teknik kultifasi Feng Wu Chen, kekuatan bertarungnya pasti sebanding dengan seorang yang Mulia Suci Bintang Delapan. Ku Ying, Master Sekte Sein Sol sangat marah dan meraung ke arah Ku Ying. Kekuatan mengerikan dari seorang Holy Venerate Bintang Enam menyembur keluar seperti letusan gunung berapi dan melesat dengan liar. Berdengung-berdengung. Kekuatan mengerikan itu meliputi ratusan ribu kaki di dalam kehampaan. Angin kencang bertiup dan auranya mengerikan. Ku Ying menatap Master Sekte Jiwa Suci dengan tenang dan berkata dingin, Master Sekte Jiwa Suci, kau bukan tandinganku. Ku Ying, Mo Ying, tatapan terkejut Suan Ying menyapu. Penjaga agung Ku Ying juga ada di sini. Sein Sado, Gai Jun dan yang lainnya sangat gembira. Fakta bahwa Dewa Naga telah mengirimkan para Santo Mulia dan pengawal bayangan ilahi sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya kuil Dewa Naga bagi suku Santo berdaulat. Kemunculan yang mulia dan pengawal bayangan ilahi adalah simbol kemenangan. Berdengung-berdengung. Energi atribut S yang mengerikan diaktifkan dan udara dingin yang merusak menyebar dengan liar. Kemanapun ia lewat, ruang membeku. Dalam sekejap mata, aura Ku Ying telah melambung ke puncak alam mulia suci bintang 6 dan hampir menerobos ke alam mulia suci bintang 7. Kultivasi Ku Ying telah meningkat pesat. Sui Wu Hen yang terluka parah menatap Ku Ying dengan kaget. Seni suci. Penghancur langit. Master Sekte Jiwa Suci tiba dalam sekejap mata dan meraung marah saat dia menyerang Ku Ying dengan telapak tangannya yang ganas. Ini adalah seni suci terkuat milik Master Sekte Jiwa Suci dan kekuatannya amat dahsyat dan dahsyat. Seni suci. Alam semesta pemecah jiwa es. Ku Ying membentuk segel dengan satu tangan dan menyerang dengan telapak tangan biasa. Ledakan. Berdengung-berdengung. Engah. Dalam sekejap mata, kedua telapak tangan itu bertabrakan dengan suara keras yang mengguncang langit dan bumi. Energi penghancur dari tabrakan itu menyebar dengan liar dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Namun, tabrakan ini membuat Master Sekte Sein Sol memuntahkan setegup darah. Kekuatan dahsyat itu dilenyapkan oleh energi atribut S. Ku Ying dan bahkan seluruh lengannya kehilangan rasa. Bagaimana ini mungkin? Seni macam apa ini? Master Sekte Sein Sol tercengang dan wajahnya yang pucat dipenuhi dengan kengerian. Master Sekte Jiwa Suci tidak percaya bahwa Ku Ying memiliki kekuatan sebegitu kuatnya hingga dia tidak dapat melawan. Ku Ying perlahan menarik lengannya, dan lengan beku Master Sekte Jiwa Suci meledak. Master Sekte Jiwa Suci, sudah ku bilang kau bukan tandinganku. Kata Ku Ying dingin, berurusan dengan Master Sekte Jiwa Suci semudah membalikkan telapak tangannya. Melihat pemandangan ini, Sui Wuhan dan para ahli lain yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap kaget. Ini sungguh mengerikan. Bagaimana mungkin Ku Ying memiliki seni sihir yang mengerikan seperti itu? Sui Wuhan tercengang, matanya dipenuhi dengan ketakutan. Master Sekte dari Sekte Setan bayangan menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Ku Ying juga ada di sini. Beraninya kau menipu kami? Ki panjang, Ku Ying, Anda bajingan. Beraninya kau menyerang kami secara diam-diam. Hantu Tuayan Ming meraung gila saat aura pembunuhnya melonjak keluar seperti tsunami. Longki menyilangkan lengannya di depan dada dan berkata sambil tersenyum tipis, kau tidak boleh berkata begitu. Penguasa klan dewa naga kita ada di sini. Kita harus melenyapkan semua ancaman. Lagipula, bukankah kau bersembunyi di kegelapan mencari kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam? Bagaimana saya bisa membiarkan faktor yang tidak menguntungkan seperti itu ada? Ki panjang, aku tidak akan memaafkanmu. Teriak Master Sekte Shadow Demon. Wajah Tuanya tampak mengerikan. Sudah lama aku tidak bertarung, dan kekuatanku meningkat akhir-akhir ini. Aku ingin mencobanya, jadi aku menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Aku tidak menyangka bahwa kultifasimu tidak akan meningkat sama sekali setelah bertahun-tahun. Longki tertawa mengejek. Longtai mencibir. Nanti kami akan bersikap lunak padamu. Hantu Tuayan Ming meraung, Longtai. Hari ini, kau yang mati atau aku yang mati? Kaulah yang mengatakannya. Senyum sinis muncul di wajah Longtai. Ayo kita lakukan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Penjaga bayangan ilahi, dengarkan perintahku. Bunuh tanpa ampun. Perintahku ying. Wus, wus. 2604. Pertempuran meletus sekali lagi. Wus, wus. Para pelindung bayangan ilahi dan Yang Mulia Dewa Naga telah bergerak. Mereka adalah pasukan tempur terkuat dari kuil Dewa Naga, dan mereka juga telah mengembangkan mantra yang mengerikan. Master Sekte Jiwa Suci dan Hantu Tuayan Ming juga terluka, jadi tidak mungkin mereka bisa melawan. Wus, wus. Ayo berjuang. Bala bantuan kami akan segera tiba. Wus, wus. Suara mendesing. Suara mendesing. Longtai melangkah ke udara, dan dengan suara ledakan yang kuat dan memekakkan telinga, tubuhnya berubah menjadi sambaran petir kemasan, meledak dengan aura yang melonjak. Segel. Wus, 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 wus. Hantu Tuayan Ming meraum marah saat dia melompat tinggi ke udara, lalu pedang Dewa Guan muncul di tangannya sebelum dia menebas dengan ganas dari atas. Serangannya ganas dan tak terhentikan. Sudut bibir Longtai sedikit melengkung ke atas. Dia sama sekali tidak terlihat khawatir atau panik. Suara mendesing. Wuih. Hantu Tuayan Ming awalnya mengira bahwa ia akan mampu membelah Longtai menjadi dua dengan pedangnya, tetapi Longtai tiba-tiba bergerak. Cakarnya menghadapi serangan itu secara langsung, dan dengan suara dentuman yang teredam, kekuatan yang mengerikan meluncur tanpa hambatan. Siapa, siapa, panjang, siapa, siapa, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Wajah hantu Tuayan Ming berubah muram, dan ekspresinya menegang saat dia berbicara dengan tidak percaya. Bagaimana kau masih bisa bergerak? Wus, wus, wus. Jangan sombong. Apakah kau pikir kau dapat mengalahkanku hanya karena kau telah melukaiku? Sosok Shadow Devil Senior tiba-tiba menghilang dan muncul di depan Longki dalam sekejap mata. Dia meninju kepala Longki. Shadow Devil Venerable dikenal karena kecepatannya. Kecepatannya sangat mengerikan, sebanding dengan teleportasi. Namun, kecepatan Longki juga sangat mengerikan. Saat dia menghindar, sosoknya tiba-tiba muncul di sisi kanan Shadow Devil Lord dan dengan cepat melancarkan pukulan. Huff, kecepatan Palace Master ini tidak lebih rendah dari kecepatanmu. Kata Shadow Demon Venerable dengan kejam. Mata tuanya menyipit menjadi garis lurus saat dia menghadapi serangan itu dengan pukulan. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap mata, kedua tinju itu bertabrakan dan menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Riak energi yang mengerikan dari tabrakan itu menyebar ke segala arah seperti tsunami. Meskipun terluka, sekte setan bayangan masih mampu menahan serangan dominan Longki. Ini menunjukkan betapa kuatnya sekte setan bayangan. Apa, hanya itu yang kau punya? Pemimpin sekte setan bayangan berkata dengan kejam sambil menunjukkan ekspresi meremehkan. Yang mulia bayangan iblis, ini bukan hari pertama kau bertemu denganku. Tidakkah kau tahu seberapa kuatnya aku? Jangan khawatir, kamu akan segera tahu akibatnya. Aku harap kamu tidak menyesalinya. Longki mencibir, wajahnya penuh bahaya. Longki adalah seorang Saint Venerable bintang 6. Kekuatan yang bisa dilepaskannya pasti lebih kuat dari Saint Venerable bintang 7. Selain itu, ia telah mengembangkan keterampilan mengerikan Feng Wuchen. Bahkan Saint Venerable bintang 8 tidak akan menjadi lawannya. Kaulah yang akan menyesalinya. Shadow Demon Venerable meraung dan melancarkan serangan lain. Oh, begitukah? Longki mencibir. Pada saat yang sama, Longsuan Feng dan yang lainnya juga melancarkan serangan. Mereka menggunakan keterampilan teleportasi mereka dan sosok mereka terus-menerus berkelebat. Sui Wuchen, kalian semua datang padaku bersama-sama. Ku Ying berkata dengan dingin. Dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari Ku Ying yang sombong sebelumnya. Ku Ying, Sui Wuchen menggertakkan giginya. Meskipun dia terluka, dia tidak sabar untuk melawan Ku Ying. Serang, Master Sekte Jiwa Suci menggertakkan giginya dan meraung. Dia tidak akan membiarkan dendam kehilangan lengannya berlalu begitu saja. Mo Ying, Sado, lihat saja. Atau kalian bisa bertarung bersama Suan Ying. Ku Ying menatap Mo Ying dan yang lainnya. Ya, Mo Ying dan yang lainnya menjawab dengan hormat dan segera pergi untuk mendukung Suan Ying. Master Istana Sembilan Keheningan begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia menggertakkan giginya dan meraung. Ku Ying, beraninya kau memandang rendah kami. Ku Ying berkata dengan dingin, luka-lukamu tidak ringan. Apakah sulit bagiku untuk bertarung melawan kalian bersembilan? Saya kira tidak demikian. Keterlaluan, Master Sekte Jiwa Suci dan yang lainnya sangat marah sehingga mereka bergegas maju dengan marah. Ledakan. Ku Ying menginjak kekosongan dan berubah menjadi petir hitam. Energi atribut S yang mengerikan menyebar dengan cepat. Kemanapun ia lewat, ruang itu membeku. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Ku Ying bertarung melawan mereka bersembilan orang itu. Kekuatannya sangat dahsyat dan dia tidak bisa ditekan sama sekali. Pertarungan sengit antara para Saint Venerable pun terjadi. Kekuatan tabrakan yang lebih dahsyat pun muncul dengan liar. 2605. Istana Suci Roh Bela Diri. Melapor kepada Tetua Agung, Pelindung King Hong telah mengirimkan berita bahwa Master Sekte Jiwa Suci, Pelindung Sui Wuhan, dan Penguasa Iblis Bayangan dari Ras Iblis Langit telah disergap dan terluka. Istana Suci Dewa Naga telah mengirimkan enam penguasa, tujuh Pelindung Bayangan Ilahi, dan ratusan Kaisar Suci. Di Aula Utama, seorang ahli muncul sekilas dan melaporkan dengan hormat. Oh, enam penguasa juga sudah pindah. Kamu bahkan lebih cepat dari yang dibayangkan oleh Tetua ini. Namong Suan sedikit terkejut sambil mencibir. Tetua kedua Yi Tian Shan tersenyum acu-ta'acu, Istana Suci Dewa Naga tidak memiliki banyak vaksi. Dari segi jumlah, kami dan Ras Iblis Langit memiliki keuntungan. Dalam keadaan seperti itu, mereka hanya dapat mengirim enam penguasa dan pelindung Bayangan Ilahi. Mereka adalah kekuatan tempur terkuat di Istana Suci Dewa Naga. Begitu mereka tumbang, giliran Long Xiaoyang dan ketiga Primogenitor. Tetua ketiga mengelus jenggotnya dan mencibir. Melapor kepada Tetua Agung, Master Sekte Jiwa Suci dan yang lainnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Haruskah kita mengirim bala bantuan? Pakar itu bertanya dengan hormat. Namong Suan mencibir, karena pertempuran sudah dimulai, kami tentu akan mengirim bala bantuan. Enam penguasa dan pelindung Bayangan Ilahi sudah bergerak maju. Inilah saat yang telah kutunggu-tunggu. Karena keenam penguasa telah pindah, sepertinya pelindung ini harus pergi dan menemui mereka. Aku ingin melihat seberapa jauh Long Ki dan yang lainnya telah berkembang. Sebuah suara yang sedikit arogan terdengar di Istana. Pelindung, harap tunggu. Namong Suan tersenyum acu-ta'acu. Pelindung Nifeng, lawanmu adalah Long Xiaoyang. Kekuatan orang ini tidak lebih rendah dari Tetua ini. Kau bisa melawannya. Begitu Long Xiaoyang bergerak, kau akan menahannya. Panjang Xiaoyang. Baiklah. Pelindung Nifeng tertawa percaya diri. Tetua Agung Namong Suan, pada saat ini, suara Zhu Huang terdengar. Sepertinya Patriark Zhu Huang juga telah menerima berita itu. Namong Suan tersenyum. Benar sekali. Ini adalah kesempatan bagus untuk memberikan pukulan telak pada Istana Suci Dewanaga. Patriark ini telah mengirimkan 10 penguasa iblis dari Ras Iblis Langit. Tetua Agung, mohon kirimkan bala bantuan sesegera mungkin. Kita memiliki keunggulan dalam jumlah dan dapat melenyapkan 6 penguasa dan pelindung bayangan ilahi. Zhu Huang menyampaikan pesan. Pemimpin klan Zhu Huang, jangan khawatir. Aku akan segera mengirim 10 yang mulia suci dari Kuil Roh Beladiri, kata Namong Suan sambil tersenyum. Kemudian, dia segera memberi perintah. Sebanyak 20 santo venerate dari Ras Setan Langit dan Kuil Roh Beladiri segera bergegas ke Medan Perang Selatan. Di Medan Perang di atas klan Kaisar Suci. Ratusan Kaisar Suci dari pengawal bayangan ilahi bergerak maju. Setiap dari mereka menggunakan teknik yang sangat mengerikan. Baik itu lawan dengan level yang sama atau Kaisar Suci yang melampaui mereka dengan 1 atau 2 bintang. Mereka semua terluka parah dan dibantai tanpa ampun oleh pengawal bayangan ilahi. Pembantaian yang gila dan kejam telah mengubah arah pertempuran. Para ahli dari Ras Setan Langit dan Kuil Roh Beladiri telah menderita banyak korban. Mo Ying, Dark Shadow, dan Annihilation Shadow, tiga pelindung bayangan ilahi menyerang dan menimbulkan luka berat pada Saint Venerable musuh. Hanya dalam beberapa menit, Setan Langit dan Kuil Roh Beladiri telah menderita kekalahan telak. Hanya tersisa lima Saint Venerable yang masih bisa bertarung. Hanya beberapa Lusin Saint Emperor yang tersisa dari ratusan orang. Sungguh pembunuhan yang memuaskan. Long Tianzong meraung penuh semangat. Pemimpin Sekte Jiwa Suci, apakah kau tidak rela mengirim Kaisar Suci Sekte Jiwa Suci ke kematian mereka? Teriak Niu Feng, seolah dia belum puas. Apakah hanya sedikit orang yang tersisa? Dimanakah Kaisar Suci Ras Setan Langit dan Kuil Roh Beladiri? Apakah bala bantuan belum datang? Long Kianye juga berteriak. Dia sangat bersemangat. Long Kianye dan yang lainnya menjadi pusat perhatian. Siapa yang tahu berapa banyak Kaisar Suci yang telah mereka bunuh? Melihat betapa sombongnya Long Kianye dan yang lainnya, lima orang suci tertinggi dan puluhan Kaisar Suci yang tersisa sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Mengapa bala bantuan belum datang? Apakah mereka hanya akan melihat kita mati? Seorang Saint Bintang 3 yang terluka parah meraung dengan marah. Seorang Santo yang mulia bintang 5 meraung. Namong Suan, kau bajingan tua, kita telah mempertaruhkan nyawa kita. Cepatlah dan kirim bala bantuan. Ada apa dengan Patriark dan para tetua? Jika mereka tidak mengirim bala bantuan, kita semua akan mati. Seorang Saint Iblis Langit menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Melihat bagaimana bawahan mereka dibantai satu demi satu dan bala bantuan belum juga tiba, kelima Saint Venerable itu ketakutan dan marah. Mereka merasa seolah-olah telah ditinggalkan. Sepertinya tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Kupikir Ras Iblis Langit dan Kuil Roh Beladiri akan mengirim lebih banyak Saint Venerable yang kuat, setidaknya Saint Venerable Bintang 5. Sayangnya, kita sudah menunggu begitu lama dan mereka masih belum datang. Sudah waktunya untuk mengirim kalian semua pergi, kata Suan Ying dingin. Sosoknya tiba-tiba muncul di depan Saint Venerable Bintang 4. Ledakan. Hah. Suan Ying meninju. Dengan suara keras, Saint Venerable Bintang 4 langsung membungkus seperti udang dan memuntahkan seteguk darah. Bajingan. Saint Bintang 4 itu menggertakkan giginya dan mengutuk. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah organ dalamnya telah hancur. Suan Ying, aku serahkan padamu, kata Mo Ying sambil tersenyum tipis. Pelindung kianyei, aku serahkan Kaisar Suci ini padamu. Sen Ying sudah kehilangan minat pada Kaisar Suci. Pada saat yang sama, Master Sekte Jiwa Suci, Sui Wuhen, dan para yang mulia suci lainnya semuanya terluka parah oleh Kui Ying. Para tetua dari dua kekuatan utama dibunuh tanpa ampun. Para ahli dari kuil setan bayangan dan istana kegelapan roh kehidupan telah tewas atau terluka. Penguasa iblis bayangan dan hantu tua Yan Ming yang menakutkan juga terluka parah saat ini. Di sisi lain, Longki dan yang mulia lainnya tidak terluka. Apakah para ahli klan iblis surgawi belum datang? Kita tidak dapat bertahan lebih lama lagi, kata tetua agung kuil iblis bayangan dengan cemas. Cedera kepala kuil kita parah. Kekuatan Longsuan Feng terlalu mengerikan. Dia bisa melawan seorang Saint Venerable Bintang Delapan. Pelindung istana kegelapan roh kehidupan berkata dengan marah. Wajah pucat hantu tua Yan Ming tampak sangat serius. Ia berkata dengan muram, pemimpin klan iblis surgawi telah mengirim berita bahwa para ahli klan iblis surgawi sedang bergerak. Mereka akan segera tiba. Enam dewa naga yang terhormat bukan hanya untuk pertunjukan. Raja iblis bayangan, bagaimana kabarnya? Aku tidak mengecewakanmu, kan? Long Taiyi tertawa pelan. Setelah pertarungan yang sengit, aura Long Taiyi tidak melemah sama sekali. Sang Raja Iblis bayangan melotot ke arah Long Taiyi seakan ingin melahapnya. Hantu tua Yan Ming, kekuatanmu sangat biasa saja. Aku bahkan belum menggunakan kekuatanku sepenuhnya, dan kau sudah mencapai batasmu. Longsuan Feng tertawa mengejek. Mereka tidak cukup kuat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tuan tertinggi, klan iblis surgawi dan pasukan kuil roh bela diri semuanya telah terbunuh. Seorang Kaisar Suci dari suku Kerajaan Suci melaporkan dengan hormat. Bagus sekali. Sampaikan perintahku. Ambil cincin penyimpanan dan harta karun musuh dan bagikan keempat kekuatan. Feng Wuchen tertawa. Ya, Dewa Maha Kuasa, wajah Kaisar Suci dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Pemimpin suku bayangan Suci, kalian semua bisa pergi sekarang. Sembuhkan luka-luka kalian dan pulihkan kisuci kalian. Pertempuran baru saja dimulai. Feng Wuchen tersenyum tipis. Mereka ada di sini. Feng Wuchen tiba-tiba tersenyum. Saya juga bisa merasakannya. Para ahli dari klan iblis surgawi dan kuil roh bela diri ada di sini. 20 orang suci yang mulia. Alam mulia Santo Bintang 5 hingga 7. Santong mengerutkan kening dalam-dalam. Ini adalah kekuatan terkuat dari klan iblis surgawi dan kuil roh bela diri. Feng Wuchen mencibir. 2606. 10 penguasa iblis dari klan iblis langit dan 10 penguasa suci dari kuil roh bela diri telah tiba. Pada saat itu, langit dan bumi di wilayah selatan berubah warna. Gelombang demi gelombang aura yang tak tertandingi menyebar dari langit. Kemanapun aura itu lewat, pasukan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah selatan menjadi takut setengah mati. Energi yang merusak dari pertempuran di wilayah selatan telah membuat banyak sekali kekuatan ketakutan. 20 Saints of Rains merupakan barisan yang menakutkan. Hanya aura mereka saja sudah cukup membuat ruang di wilayah selatan bergetar. Mereka sudah sampai. Saint Soverein bintang 4 dari klan setan langit sangat gembira, seolah-olah dia telah melihat sedotan penyelamat. Mereka tidak bisa menyelamatkanmu bahkan jika mereka ada di sini. Suara dingin dan mematikan Swan Ying terdengar di telinganya. Swan Ying, berani sekali kau. Saint Soverein bintang 4 terkejut. Ledakan. Hah. Swan Ying tidak ragu atau khawatir. Dia meninju dada Saint Soverein bintang 4, dan dia tidak bisa lebih mati lagi. Kau bodoh sekali. Pertarungan sudah dimulai. Apa lagi yang tidak berani kulakukan? Kau pantas mati. Swan Ying menggelengkan kepalanya. Bagaimana orang bodoh seperti itu bisa berkultivasi hingga ke alam Saint Soverein? Aku tidak mengerti. Mi Ying tampak tidak tahan melihatnya. Aura ini milik 10 penguasa iblis. Mo Ying mengerutkan kening. Tiga Saint Soverein yang tersisa dan puluhan Saint Emperor semuanya mundur ketakutan. Ku Ying mengerutkan kening dan melihat ke arah sumber aura yang menakutkan itu. Para ahli sejati dari klan setan langit dan kuil roh bela diri ada di sini, terutama 10 penguasa iblis dari klan setan langit. Dikatakan bahwa mereka semua telah mengolah seni suci kuno dan dapat melepaskan kekuatan seni suci secara maksimal. Kekuatan tempur mereka mengerikan. Ku Ying, kematianmu sudah di sini. Master Sekte Jiwa Suci tersenyum jahat. Mengapa kau berkata begitu? Ku Ying menatap dingin ke arah Master Sekte Jiwa Suci. Siapa yang tidak kenal 10 raja iblis? Para penguasa suci yang dikirim oleh kuil roh bela diri semuanya adalah ahli ahli top yang diasuh oleh tetua agung Namong Suan, kata Sui Wuhen Dingin. Apakah begitu? Bagaimana mereka dibandingkan dengan 6 penguasa Dewa Naga? Tanya Ku Ying. Sui Wuhen mencibir. Ku Ying, 6 penguasa dan 7 dari kalian tidak akan bisa menang melawan 20 penguasa suci. Ku Ying tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Para ahli ras iblis surga ada di sini. Hati shadow devil supremacy benar-benar tenang saat dia merasakan sejumlah besar aura mengerikan muncul di wilayah selatan. Longki, bisakah kamu merasakannya? 20 santo venerate, 8 santo venerate bintang 7, 6 santo venerate bintang 6, dan 6 santo venerate bintang 5, kata hantu tua Yan Ming sambil mencibir puas. Penguasa iblis Suian, Longki menyeringai dan berkata, shadow devil exalt, old ghost Yan Ming, kalian berdua bisa mundur dan memulihkan diri. Kalian mungkin bisa terus bertarung. Dia tidak sederhana. Zhu Singhun hampir menembus level 8 bintang suci. Ini kesempatan bagus untuk menguji kekuatannya. Wajah Longjian Feng dipenuhi dengan antisipasi. Niat bertarungnya telah menyala. Aku sangat gembira. Akhirnya tiba juga, Longjian Feng semakin bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertarung. Di alun-alun istana kerajaan suci, Seng Ying, Suan Mu, dan para ahli kuil dewa naga lainnya semuanya memasang ekspresi serius. 10 iblis mulia dari ras iblis surga. Kekuatan mereka semakin lama semakin mengerikan. Bahkan Zhu Sun, seorang santo venerate bintang 5, dapat dengan mudah mengalahkan pak tua. Seorang ahli santo venerate bintang 5 berkata dengan sungguh-sungguh. Master istana Jade Void mengerutkan kening dan berkata, 10 santo venerate dari Marsial Spirit Temple juga sangat menakutkan. Aku ingin tahu apakah Soverein Longki dan Kui Ying dapat melawan mereka. Apakah Tuhan tertinggi tidak khawatir sama sekali. Seorang kepala istana mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tampak tidak puas dengan ekspresi acuh ta acuh Feng Wu Chen. Huff, Tuhan Yang Mahasa, apakah dia layak? Apa yang perlu dikhawatirkan? Selain menggunakan gelar tertinggi untuk pamer, apa lagi yang bisa dia lakukan? Seorang santo venerate bintang 6 berkata dengan tidak puas. Wajah Seng Ying, Suan Mu, dan yang lainnya menjadi sangat muram. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Para ahli di kuil Dewa Naga jelas tidak puas dengan gelar tertinggi milik Feng Wu Chen. Sial, sial. Di atas suku kerajaan suci, 20 orang suci mulia muncul pada saat yang sama. Aura mengerikan yang tampaknya berada di atas segalanya menyebar. Mereka semua adalah Seng Venerate. Sepertinya kita tidak akan punya kesempatan untuk bertarung. Aku tidak mau repot-repot membunuh Seng Emperor yang tersisa. Longkianye menggelengkan kepalanya. Dia tidak cukup kuat untuk melawan Seng Venerate yang mengerikan seperti itu. Ni Wu Feng mengangkat bahu dan melirik ke 20 Seng Venerate. Dia tersenyum dan berkata, mari kita saksikan pertunjukannya. Mari kita lihat kekuatan sejati Longki dan yang lainnya. Mari kita nikmati. Kekuatan saudara Longjian Feng seharusnya mampu melawan seorang Seng Venerate bintang 9. Aku khawatir tidak ada satupun dari 10 dimen Venerate yang sebanding dengannya. Yang Zilan berkata dengan lembut. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Ayo kembali. Pertempuran ini telah menghabiskan banyak energi. Gu Qingjue tersenyum tipis. Para pengawal bayangan ilahi, mundur. Perintah Shen Ying dan ratusan pengawal bayangan ilahi mundur. Kalian semua juga mundur. Seorang dimen Venerate melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Sado Dimen Venerate dan yang lainnya untuk mundur. Sudah lama sekali sejak aku keluar. Rasanya menyenangkan. Seorang dimen Venerate meregangkan punggungnya. Rasa percaya diri, kesombongan, dan keangkuhan tergambar jelas di wajahnya. Enam pemuja Dewa Naga dan pengawal bayangan ilahi. Sudah lama tak berjumpa. Seorang pemuja suci bintang tujuh dari kuil roh beladiri tersenyum bangga dan menyilangkan lengannya di depan dada. Sungguh niat bertarung yang kuat. Long Xuan Feng, mengapa kita tidak bertarung satu lawan satu? Seorang Venerate Sein bintang tujuh dari kuil roh beladiri menatap Long Xuan Feng. Jika kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Long Xuan Feng tersenyum dan berkata. Long Xuan Feng, sepertinya kultifasimu telah meningkat pesat. Sado Dimen Venerate, Yan Ming Old Ghost, dan Sein Sol Seck Master semuanya telah dikalahkan. Kalian semua tidak terluka. Seorang pria parubaya berkata dengan acuh tak acuh. Auranya adalah yang paling menakutkan. Dia adalah Zusing Hun, seorang Santo Venerate bintang tujuh. Long Xuan Feng melengkungkan jarinya dan berkata, Apakah kamu ingin menguji kekuatanku? Ayo. Zusing Hun mengeluarkan niat bertarung yang mengerikan dan berkata sambil tersenyum, Aku bisa mencoba. Zuyian melirik mereka dan mencibir, Kalian berenam ditambah Ku Ying, Xuan Ying, Mo Ying, dan Dark Sado hanyalah sepuluh Sein Venerate. Apakah kalian pikir kami berdua bisa melawan satu? Perkataan Zuyian menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan yang lainnya. Berengsek, beraninya kau meremehkanku, kata kepala istana pemuja suci bintang enam dengan geram dan marah. Wajah Jade Void Child juga muram dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Kau memang bukan tandingan mereka semua, kata Seng Ying dingin. Apa maksudmu? Beraninya kau meremehkanku, kata kepala istana dengan marah. Seng Ying berkata dengan dingin, orang tua itu mengatakan yang sebenarnya. Kau, kepala istana geram. Pada saat ini, tatapan mata dingin Ku Ying menyapu mereka dan mereka begitu ketakutan hingga menutup mulut mereka. Longki menyentuh dagunya dan berkata sambil tersenyum, Sebenarnya, kalian bisa bertarung secara bergiliran. Perkataan Longki membuat wajah kedua puluh orang suci tertinggi menjadi dingin. 2607 Saudara Feng, bagaimana menurutmu? Apakah Longki dan yang lainnya punya peluang menang? Longki hanya bertanya sambil menatap dua puluh raja suci di puncak istana. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Aku tidak tahu seberapa kuat para ahli dari ras iblis langit dan kuil roh bela diri. Aku akan tahu setelah melihat mereka. Ni Wu Feng berkata dengan sungguh-sungguh, Mereka sangat kuat. Jika Longki dan yang lainnya tidak mengolah seni kultivasi yang kamu berikan kepada mereka, Mereka mungkin tidak akan menang dalam pertempuran dengan level yang sama. Sepuluh penguasa iblis dari ras iblis langit mengolah seni suci kuno Dan dapat melepaskan kekuatan seni suci secara ekstrim, kata Long Tianzong. Mereka memang tidak sederhana. Feng Wuchen mengangguk. Long Tianzong menghela nafas. Sayang sekali kita masih jauh dari level Saint Sovereign. Kita hanya bisa menyaksikan Longki dan yang lainnya memamerkan kekuatan mereka. Bu King Jue tersenyum. Tidak semudah itu untuk menembus level Saint Sovereign. Setiap bintang di level Saint Sovereign sangatlah sulit. Kalian semua harus berdoa agar saudara Feng menjadi alkemis Kaisar Suci sesegera mungkin. Pada saat itu, Mutiara Ilahi Penentang Surga Kaisar Suci akan membantu kalian menerobos ke tingkat penguasa suci. Santong mengangkat alisnya ke arah Long Kianye dan yang lainnya. Kakak Feng, apakah ini benar? Apakah Mutiara Ilahi Penentang Surga benar-benar memiliki efek yang mengerikan? Long Tianzong bertanya dengan penuh semangat. Feng Wuchen memutar matanya ke arah Santong dan berkata, Itu memang punya efek yang kuat, Tapi aku baru saja menjadi alkemis Saint Lord. Aku masih jauh dari level Saint Emperor. Saat aku berhasil menembus level itu, Kalian mungkin sudah melangkah ke level Saint Sovereign. Itu benar. Long Kianye tersenyum tak berdaya. Pil Kaisar Suci milik Chu Tianzu sudah cukup untuk membantu mereka meningkatkan kultifasi mereka. Apa yang mereka lakukan? Tidak bisakah mereka melihat 20 musuh yang menakutkan itu? Seorang Master Istana Saint Bintang 5 berkata dengan marah. Feng Wuchen dan yang lainnya masih mengobrol dengan gembira di depan 20 Saint Sovereign. Para ahli dari kuil Dewa Naga sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Mereka menatap Feng Wuchen dengan ganas. Akan tetapi, mereka tidak berani berbuat apa-apa di hadapan enam penguasa dan penjaga bayangan ilahi. Yang Mulia Iblis Su Singhun, Jangan lawan mereka satu lawan satu, Ayo kita bunuh mereka bersama-sama. Kita semua terluka oleh serangan diam-diam Longki. Teriak Shadow Devil Senior dengan marah. Serangan diam-diam. Zhu Yan terkejut. Dia langsung tertawa dingin, Apakah aku salah dengar? Enam Yang Mulia benar-benar menggunakan tipu daya kecil seperti serangan diam-diam. Haha, bahkan jika kalian tidak merasa malu, Aku merasa malu untuk kalian semua. Zhu Sun tidak dapat menahan tawa kerasnya, Wajahnya penuh dengan penghinaan. Seorang guru suci dari kuil roh bela diri mengejek, Ini benar-benar mengejutkan kami. Longjian Feng, apakah ini kekuatanmu? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan mencibir, Ini bukan serangan diam-diam. Kamu tidak cukup kuat, Tetapi kamu penuh dengan alasan untuk menutupi kegagalanmu. Ini adalah definisi dari orang yang lemah. Kamu adalah Yang Mulia Suci Bintang 5 dan Yang Mulia Suci Bintang 6. Kamu bahkan tidak dapat mendeteksi musuh, Dan kamu masih memiliki wajah untuk menyebutnya serangan diam-diam. Ketika Feng Wuchen mengatakan ini, Zhu Singhun dan yang lainnya menoleh untuk melihat Feng Wuchen. Dia adalah Feng Wuchen, Dewa Naga Tertinggi, Master Sekte Jiwa Suci menggertakan giginya karena marah. Oh, anak ini adalah Dewa Naga Tertinggi. Para senior setan langit dan para ahli kuil roh bela diri terkejut. Jadi Yang Mulia adalah Dewa Tertinggi para Dewa Naga. Zhu Singhun tersenyum tipis, Yang Mulia benar. Ini bukan serangan diam-diam, Tetapi kekurangan kekuatan. Feng Wuchen tersenyum tipis, Saran Longki tidak buruk. Kalian bisa bertarung satu lawan satu secara bergantian. Yang Mulia, Apakah Anda juga meremehkan kekuatan kami? Men Chuan, Tujuh bintang yang mulia suci dari kuil roh bela diri, Bertanya dengan dingin sambil menatap Feng Wuchen dengan dingin. Bukan itu maksudku. Aku hanya mengatakan kebenaran. Jika kamu tidak suka, Kamu bisa memilih untuk tidak mendengarkan. Feng Wuchen tersenyum, Mengabaikan tatapan dingin Men Chuan. Longjian Feng, Biarkan aku menguji kekuatanmu. Zhu Singhun mengeluarkan aura mengerikan yang membuat orang merasa tertekan. Seolah-olah sepuluh ribu gunung menekan mereka, Membuat mereka tidak bisa bernafas. Weng-weng. Kekuatan seorang Holy Venerable Bintang Tujuh melonjak keluar, Menyebabkan ruang dalam radius seratus ribu kaki bergetar hebat. Kekuatan tempurnya menembus ranah Holy Venerable Bintang Delapan, Dan kekuatannya melonjak hingga mendekati ranah Holy Venerable Bintang Delapan Puncak. Kalau Zhu Singhun menggunakan artefak sucinya, Dia mungkin bisa menerobos alam puncak delapan bintang yang mulia suci. Terlebih lagi, Ini hanya kekuatannya sendiri. Jika dia menggunakan seni suci miliknya, Kekuatannya akan menjadi lebih mengerikan. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, Kekuatanmu memang meningkat. Long Jianfeng tersenyum tipis tanpa banyak perubahan pada ekspresinya. Seperti yang diharapkan dari senior setan langit, Kekuatan garis keturunannya sangat kuat. Dengan kekuatan seperti itu, Dia bisa melawan Su Chen Xin. Feng Wuchen memuji, Mengakui kekuatan Zhu Singhun. Dia memang sangat menakutkan. Namun, dibandingkan dengan Long Jianfeng, Dia masih jauh lebih lemah. Long Kianye tersenyum. Dia terlalu kuat, Bahkan lawan dengan level yang sama tidak akan sebanding dengan Zhu Singhun. Sui Wuchen merasa ngeri saat tubuhnya bergetar tak terkendali. Shadow Demon Senior dan yang lainnya merasa ngeri, Termasuk para ahli di bawah kuil Dewanaga. Wajah mereka dipenuhi rasa takut. Berdengung. Berdengung. Saat energi asal diaktifkan, Aura Long Jianfeng meledak. Kekuatan yang mendominasi dan menakutkan itu seperti letusan gunung berapi. Dalam sekejap mata, Ia menerobos alam delapan bintang suci. Ruang bergetar hebat sekali lagi. Ayo bertarung. Zhu Singhun mencibir, Tampak bersemangat untuk bertarung. Ledakan. Long Jianfeng menyeringai saat dia melangkah di kehampaan dan melesat keluar. Bersamaan dengan ledakan yang memekakan telinga, Kecepatannya lebih dari sepuluh kali lebih cepat daripada kecepatan suara. Zhu Singhun tidak mau kalah dan ikut tertembak. Long Jianfeng, Ayo kita mulai. Aku tidak sabar untuk memenggal kepalamu. Mencuan menatap Long Jianfeng dan mencibir. Kekuatan Seven Star Holy Venerable semeletus saat dia melesat maju tanpa ragu-ragu. Apakah begitu? Kalau begitu, kau bisa mencobanya. Long Jianfeng bersemangat saat dia meraung ke langit. Raungan naga itu mengguncang sembilan langit. Serahkan Long Taiyi padaku. Seorang Holy Venerable bintang enam dari Marsial Spirit Temple mencibir dengan percaya diri. Auranya yang ganas melonjak saat kekuatannya meledak. Long Taiyi tampak acuh tak acuh. Long Qi, apakah kau berani bertarung denganku? Tanya seorang Holy Venerable bintang enam lainnya dari Marsial Spirit Temple sambil tersenyum jahat sambil mengerahkan seluruh kekuatannya. Long Qi merentangkan kedua tangannya dan mengerucutkan bibirnya. Karena kamu memohon padaku, aku akan dengan berat hati menyetujuinya. Ku Ying, bagaimana kalau bertarung denganku? Biarkan aku melihat kekuatan pengawal bayangan ilahi. Zhu Sun bertanya dengan nada meremehkan. Tidak bisa, kata Ku Ying dingin. Apa katamu? Wajah Zhu Sun langsung berubah muram saat dia mengepalkan tinjunya. Kekuatannya yang mengerikan meletus seperti banjir saat dia menggertakan giginya dan berteriak. Kau bilang aku tidak bisa. Kau tidak percaya padaku. Bibir Ku Ying melengkung membentuk lengkungan berbahaya. Membual tanpa malu, Zhu Sun menyerbu dengan ganas seperti jalan gila. Lihatlah aku menghancurkanmu dengan satu telapak tangan. Zhu Sun berteriak dengan marah saat dia mengumpulkan kekuatan yang mengerikan di tangan kanannya dan melemparkannya ke arah Ku Ying. 2608. Apakah begitu? Ku Ying menatap Zhu Sun dengan dingin tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Kekuatan atribut S yang mengerikan dan mendominasi melonjak keluar dan menyapu dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Itu seperti badai S yang dapat membekukan segalanya. Apakah ini semua yang bisa dilakukan oleh kekuatan atribut S? Zhu Sun mencibir. Dengan kekuatannya, dia memang bisa meremehkan kekuatan atribut S milik Ku Ying. Hanya ini, Sui Wu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Zhu Sun tidak menganggap serius kekuatan mengerikan seperti itu. Inilah perbedaan di antara keduanya. Master Sekte Jiwa Suci mengerutkan kening dan berkata, Zhu Sun meremehkan kekuatan Ku Ying. Seperti yang diharapkan. Ledakan. Berdengung-berdengung. Dalam sekejap mata, Ku Ying menghadapi serangan Zhu Sun dengan telapak tangan. Terjadi ledakan yang mengguncang bumi saat riak energi dari tabrakan menyebar. Dalam tabrakan langsung yang sengit itu, tidak ada yang menang. Mereka berimbang. Tapi benarkah demikian? Apa yang sedang terjadi? Kekuatannya meningkat. Pada saat tabrakan, seringai di wajah Zhu Sun menghilang. Perasaan ini berbahaya. Zhu Sun terkejut. Ledakan. Hah. Saat Zhu Sun terkejut, dia tiba-tiba merasakan kekuatan atribut SQ Ying meledak beberapa kali. Itu sangat tiba-tiba. Dengan ledakan keras, Zhu Sun memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Kejadian ini terjadi tanpa peringatan apapun, Zhu Sun tidak menduganya. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan apa itu tadi? Mata Zhu Sun hampir keluar. Dia sangat terkejut. Meskipun Zhu Sun hanya seorang Holy Venerable bintang 5, ketika ia mengerahkan seluruh kekuatannya, kekuatan tempurnya mencapai level Holy Venerable bintang 6. Ditambah dengan kekuatan seni suci, kekuatannya setara dengan Holy Venerable bintang 6 puncak. Dengan kekuatan sebesar itu, dia terluka oleh serangan telapak tangan Kui Ying. Zhu Singhun dan Long Jianfeng baru saja mulai menyelidiki. Yang lain baru saja melepaskan kekuatan mereka. Mereka bahkan belum mulai bertarung, tetapi Zhu Sun sudah terluka. Inilah kekuatannya. Namun, ini berbeda dari sebelumnya. Ini bahkan lebih mengerikan. Sui Wuhan mengerutkan kening. Dia tidak tahu di mana Kui Ying mengembangkan keterampilan yang mengerikan seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Zhu Sun terluka karena serangan telapak tangan. Apakah ini lelucon? Apakah saya berfantasi? Zhu Sun mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan jika dia tidak menggunakan skill, dia seharusnya tidak terluka oleh serangan telapak tangan Kui Ying, kan? Kekuatan Kui Ying sudah menjadi begitu kuat. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa saya merasa seperti kekuatan yang mengerikan telah lenyap dalam sekejap? Para ahli dari klan Iblis Langit dan Kuil Roh Bela Diri menatap Kui Ying dengan kaget. Perhatian mereka tidak tertuju pada Kui Ying, dan mereka hanya memiliki ingatan samar tentang momen itu. Saat dia menyerang, kekuatan elemen S meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan itu menghilang dalam sekejap. Zhu Singhun menatap Kui Ying dengan kaget. Sepertinya hanya dia yang bisa merasakannya dengan jelas. Jika pukulanku ini mendarat, aku khawatir kau sudah terluka. Long Jianfeng mencibir. Tinjunya sudah berhenti di dada Zhu Singhun, tetapi tidak mendarat. Zhu Singhun melirik Long Jianfeng dan bertanya, Kamu juga mengolah mantra yang begitu kuat. Aku mendengar dari tetua kedua bahwa Long Sitian mampu mengalahkan Patriark Tua karena ia mengembangkan teknik yang sangat kuat. Long Jianfeng menyeringai dan berkata, Bukankah kita akan tahu setelah kita bertarung? Kalau begitu, mari kita gunakan. Coba kulihat. Zhu Singhun mengerutkan kening dan ekspresinya berubah serius. Long Xuanfeng, ayo kita lanjutkan. Men Chuan mencibir. Pertempuran telah benar-benar meletus. Melihat Feng Wuchen dan yang lainnya, mereka semua bersorak gembira. Zhu Sun, orang ini, dari semua orang, telah memprovokasi Ku Ying. Apakah dia tidak tahu betapa kejamnya pengawal bayangan ilahi? Long Jianfeng menyombongkan diri. Ni Wu Feng mencibir dan berkata, Ketika pelindung Ku Ying bertarung dengan Master Sekte Jiwa Suci, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tanpa kekuatan seorang Sein Bintang Tujuh, mustahil untuk mengalahkan Ku Ying. Pengendalian elemen S Ku Ying sudah mencapai kesempurnaan. Dia juga telah mengolah teknik elemen S secara ekstrim, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Untuk bisa menjadi pelindung agung dari pasukan bayangan ilahi, Ku Ying tentu saja memiliki kelebihannya sendiri. Sudah ku bilang kau tak bisa melakukannya, tapi kau tak percaya. Ku Ying berkata dengan dingin. Tatapan dinginnya menyapu ke lima orang Suci Bintang 5 lainnya. Ku Ying berkata dengan dingin, kalian berlima orang Suci Bintang 5, serang aku bersama-sama. Jangan buang waktu. Ketika Ku Ying mengatakan ini, semua orang yang hadir tercengang. Tatapan terkejut mereka kembali tertuju pada Ku Ying. Lima orang Suci Bintang 5 tercengang. Satu lawan lima. Seberapa sombongnya Ku Ying? Bukankah dia baru saja melukai Zuzun dengan satu telapak tangannya? Haruskah dia bersikap begitu sombong dan merendahkan? Bagi mereka, ini adalah penghinaan terbesar. Aura pembunuh yang dingin menyebar dari lima orang Suci Bintang 5. Ayo kita lakukan, kata Suan Ying dingin. Salah satu dari orang Suci Bintang 5 berteriak dengan marah, Huff. Kami akan membunuhmu duluan. Kalau begitu, kami akan membunuh Ku Ying. Ayo, ayo, ayo. Aku akan membiarkanmu membunuhku. Mo Ying tersenyum dan melangkah beberapa langkah di udara. Dia langsung berubah menjadi sinar cahaya biru dan melesat keluar. Annihilation Shadow dan Dark Shadow juga menyerang. Ku Ying, beraninya kau meremehkanku. Zuzun sangat marah. Wajahnya garang dan urat-uratnya menonjol. Aura pembunuh yang kuat menyapu langit. Zuzun mengeluarkan senjata sucinya dan kekuatan tempurnya melonjak lagi. Dia kemudian menyerang Ku Ying seperti binatang buas. Sebagai salah satu dari sepuluh penguasa iblis agung dari klan iblis langit, bagaimana mungkin Zuzun bisa menoleransi penghinaan dan penghinaan seperti itu? Seni suci kuno. Pemakaman iblis. Zuzun membentuk segel dengan kedua tangannya dan akhirnya menyatukan kedua telapak tangannya. Dia meraung dengan ganas dan auranya melonjak seperti lautan yang mengamuk. Dua formasi hitam muncul di bawah kaki Ku Ying dan di atas kepalanya. Ki hitam aneh menyebar. Ki iblis yang mengerikan membuat hati seseorang bergetar. Hanya dalam sekejap, aura Zuzun telah melambung ke titik tertinggi. Itulah aura yang hanya dimiliki oleh Sein Bintang 7 dan Sein Bintang 8. Jelas bahwa Zuzun memang dapat melepaskan kekuatan seni suci kuno secara ekstrim. Ku Ying, ki iblis itu ada di mana-mana. Aku hanya butuh sedikit ki iblis untuk masuk ke tubuhmu dan itu akan mengubah semua energi di tubuhmu menjadi energi jahat. Energi atribut esmu tidak dapat menahan ki iblisku. Pergilah ke neraka. Teriak Zuzun dengan marah. Zuzun membentuk pedang dengan tangan kanannya dan ki hitam dalam formasi itu berubah menjadi ular hitam yang melilit Ku Ying. Begitukah? Ekspresi Ku Ying dingin dan tak kenal takut. Ayah. Ku Ying menyatukan kedua telapak tangannya dan memadatkan energi atribut es yang mendominasi. Cahaya putih yang menyilaukan meledak. Akhirnya, dia berteriak. Seni suci. Ledakan jiwa es. Ledakan. Tepat saat dia berteriak, tiba-tiba terdengar ledakan. Seperti gunung berapi yang meletus, energi atribut es yang sangat mengerikan itu berlipat tiga kali lipat kekuatannya dan meledak menjadi badai es yang panjangnya ratusan ribu kaki. Itu adalah pemandangan spektakuler yang akan membuat siapapun yang melihatnya merasa takut. Di ruang gelap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Itu menghancurkan formasi hitam Zuzun dengan paksa. Itu sangat mendominasi. Hah. Energi yang sangat merusak itu menyebar dengan liar. Zuzun memuntahkan seteguk darah yang langsung membeku. Zuzun langsung tersapu ke dalam badai es. Pada saat itu, para pemuka agama klansetan langit dan para pemuka agama kuil roh bela diri benar-benar tercengang. 2609 Para elit iblis langit dan kuil roh bela diri tercengang oleh mantra yang mengerikan itu. Pemakaman iblis Zuzun berhasil dikalahkan dengan kekuatan kuying. Ki iblis juga berhasil disingkirkan. Apa? Keterampilan apa itu? Kekuatannya meningkat tiga kali lipat dalam sekejap, dan elemen esnya bahkan lebih mendominasi. Hal itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Kuying sangat kuat. Kekuatan itu telah melampaui alam seorang venerate suci bintang enam. Tak seorang pun di bawah alam venerate suci bintang tujuh dapat menahannya. Merasakan kekuatan mengerikan dari keterampilan kuying dan melihat Zuzun tersedot ke dalam badai es, para elit sky demons dan martial spirit temple yang sedang bertarung terkejut lagi. Mereka tidak dapat menahan diri untuk menatap kuying dengan kaget. Baru sekarang mereka menyadari bahwa kuying begitu kuat. Zuzun, kepalamu akan meledak jika aku memukulmu. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa tidak akan ada yang ketiga kalinya. Tinjulong Jianfeng sudah berada di belakang kepala Zuzun. Terima kasih atas pengingatnya. Zuzun kembali sadar. Terganggu dalam pertempuran antar elit adalah hal yang tabu. Sebagai seorang venerate suci bintang tujuh, Zuzun tentu saja mengerti. Namun, keahlian kuying terlalu mengerikan, itulah yang membuat Zuzun terkejut. Ledakan Pada saat yang sama, Suan Ying berjalan menuju seorang holi venerate bintang lima. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Dengan suara ledakan, holi venerate bintang lima terlempar. Aku tidak akan berbelas kasih seperti yang mulia Long Jianfeng, kata Suan Ying sambil tersenyum dingin. Ledakan Puff Dengan ledakan lain, seorang holi venerate bintang lima lainnya terlempar. Dia memuntahkan seteguk darah. Mying mencibir Aku juga tidak akan bersikap belas kasihan. Aku sudah lama menatapmu, tetapi kamu tidak bereaksi sama sekali. Aku akan merasa kasihan pada diriku sendiri jika aku tidak memukulmu. Ini bukan serangan diam-diam. Yang mulia bintang lima Mencuan berteriak, bertarung lagi. Ledakan 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 Berdengung Berdengung Sambil menahan keterkejutan mereka, para iblis langit dan para elit dari Kuil Roh Beladiri Melancarkan serangan-serangan ganas mereka sekali lagi, melancarkan pertempuran jarak dekat yang sangat intens. Ledakan-ledakan yang mengguncang bumi terdengar tanpa henti saat gelombang demi gelombang energi destruktif menyapu seperti tsunami, menghancurkan wilayah selatan tanpa ampun. Kepala Sado melambaikan tangannya, dan badai es yang mengerikan itu menghilang dalam sekejap mata. Zuzun, yang telah tersedot ke dalam badai es, telah berubah menjadi patung es. Aura Zuzun sangat lemah. Jelas, dia menderita cedera yang sangat serius. Melalui patung es, orang bisa melihat Zuzun berlumuran darah. Tidak peduli seberapa keras Zuzun memeras otaknya, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kekuatan Kuiying benar-benar cukup mengerikan untuk menghancurkannya. Lumayan, satu saja sudah cukup, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Meskipun Zuzun masih hidup, dia terluka parah dan tidak bisa bertarung. Long Tianzong tertawa gembira. Xiao Yao Jin Yuan mencibir, ini adalah hasil dari bersikap sombong dan meremehkan musuh. Selanjutnya, kata pemimpin itu dengan dingin. Dia melirik para saint venerable dari Sky Demons dan Martial Spirit Temple yang belum bertindak. Menarik, benar-benar layak menjadi pelindung pertama pengawal bayangan ilahi. Aku mengakui kekuatanmu, kata pemuja suci Kuil Roh Bela Diri, Kiyu Ye, dengan senyum dingin. Matanya dipenuhi kegembiraan saat niat bertarungnya melonjak. Kiyu Ye adalah seorang venerate suci bintang enam, dan kekuatannya sangat dahsyat. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dihadapi Zuzun. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Kuiying menatap Kiyu Ye dengan dingin. Dia tidak banyak bicara omong kosong, juga tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Kiyu Ye melintas dan tersenyum, lawan yang kuat layak mendapatkan rasa hormatku. Kamu telah menghabiskan banyak Seinki dalam pertempuran tadi. Mengapa kamu tidak minum pil untuk memulihkan diri? Saya tidak ingin mengambil keuntungan dari Anda. Kuiying tidak membantah. Dia mengeluarkan pil dan meminumnya untuk memulihkan Seinki-nya. Dalam pertempuran dengan Zuzun, dia telah menggunakan teknik yang kuat dan memang telah menghabiskan sebagian kekuatannya. Dia tidak bisa membiarkan lawannya mengambil keuntungan darinya dalam pertempuran yang melelahkan. Bukan. Belum lagi dia adalah musuh. Sangat bagus. Aku harap kau akan menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya untuk melawanku nanti, karena aku tidak akan menahan diri. Aku akan mengalahkanmu dengan seluruh kekuatanku dan membunuhmu. Wajah Kiyu Ye tampak garang. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Aku juga, kata Kuiying dingin. Segera, dia mengerahkan seluruh tenaganya dan melesat kekehampaan. Aura Kuiying bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya juga lebih mengerikan. Kuiying berusaha sekuat tenaga. Kita akan bertarung lagi dalam waktu setengah batang dupa. Kiyu Ye mencibir. Kuiying segera duduk bersila di kekosongan untuk memulihkan kekuatannya. Dia mengalihkan perhatiannya ke Long Jianfeng dan Zhu Xinghun. Siu-siu-siu. Ledakan, dentuman, dentuman. Long Jianfeng dan Zhu Xinghun terlibat dalam pertarungan sengit. Setiap kali mereka beradu, mereka adalah eksistensi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ledakan yang memekakan telinga bergema di seluruh wilayah selatan. Keduanya sangat cepat. Sosok mereka berkedip-kedip dan serangan mereka begitu cepat sehingga tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Long Jianfeng memiliki teleportasi, jadi kecepatannya benar-benar mengerikan. Namun kecepatan Zhu Xinghun tidak merugikan. Namun, pertempuran sengit seperti itu hanyalah pemanasan. Long Jianfeng, apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Zhu Xinghun bertanya dalam pertempuran sengit itu. Ledakan. Weng-weng. Tinju-tinju yang ganas itu saling beradu. Dengan suara keras, badai energi yang dahsyat dan merusak pun melanda. Ruang bergetar hebat. Ya, inilah kekuatan sejatiku. Energi sumber dewa naga hanya dapat meningkatkan kekuatanku hingga ke tingkat Master Suci Bintang Delapan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata Long Jianfeng sambil tersenyum. Ledakan. Dentuman. Dentuman. Tabrakan langsung yang dahsyat terus terjadi tanpa henti. Melihat betapa tenangnya Long Jianfeng, Zhu Xinghun mengerutkan kening dan berkata, kekuatanmu saat ini hampir setara dengan seorang Master Suci Bintang Delapan Puncak. Sepertinya tubuh fisikmu telah menjadi jauh lebih kuat. Melihatmu, kau tampaknya yakin bisa mengalahkanku. Bukan berarti aku percaya diri. Aku pasti akan mengalahkanmu, kata Long Jianfeng sambil tersenyum percaya diri. Matanya berkilat ganas. Siu-siu-siu. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia mengaktifkan kemampuan teleportasinya. Tubuhnya berkelebat dan menghindari serangan ganas Zhu Xinghun. Dia bahkan meninggalkan bayangan yang jelas di tempat itu. Aku bisa merasakan setiap gerakan teleportasimu. Jangan lupa bahwa aku memiliki energi atribut angin. Aku bisa mendeteksi segala sesuatu yang tersembunyi dalam kegelapan, kata Zhu Xinghun sambil tersenyum percaya diri. Bagaimana jika saya memiliki kecepatan yang lebih cepat? Jika aku merasakannya, bisakah kau menghindarinya? Long Jianfeng mencibir. Kau bisa mencoba, kata Zhu Xinghun dengan percaya diri. Ledakan. Tepat saat Zhu Xinghun menyelesaikan kalimatnya, wajahnya berubah. Dengan suara keras, Zhu Xinghun berubah menjadi garis hitam dan terbang keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Kecepatan macam apa ini? Zhu Xinghun terkejut. Kecepatan Long Jianfeng sungguh mengejutkan. Zhu Xinghun merasakan bahaya yang kuat. Namun, sudah terlambat baginya untuk menghindarinya. Kecepatan Long Jianfeng terlalu mengerikan. Dalam sekejap, kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Siu. Ledakan. Zhu Xinghun, yang terbang puluhan meter, tidak punya waktu untuk bereaksi. Long Jianfeng tiba-tiba muncul dan mengayunkan kakinya. Dengan suara keras, Zhu Xinghun terbang lagi. 2610. Desir. Ledakan. Zhu Xinghun yang terlempar, melesat menembus gunung suci yang besar bagaikan peluru. Gunung suci itu langsung runtuh. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan kemana-mana. Zhu Xinghun, bukankah kau bilang kau bisa merasakan setiap gerakanku. Long Jianfeng mencibir dan melesat maju lagi. Kecepatan Long Jianfeng tak terbayangkan cepatnya. Kecepatannya sungguh mengejutkan. Dia tidak sederhana, kata seseorang dengan heran. Semakin kuat tubuh fisik Dewanaga, semakin mengejutkan pula kecepatan dan kekuatan mereka. Kecepatannya sebanding dengan Zhu Xinghun. Dia menggunakan kecepatan dan teleportasinya bersama-sama untuk mencapai efek yang tak terduga, kata Master Suci tujuh bintang dari kuil roh bela diri Dewan Muksi dengan sungguh-sungguh. Kekuatan Long Jianfeng memang meningkat pesat. Namun, mustahil baginya untuk mengalahkan Zhu Xinghun dengan kekuatan sekecil ini. Master Suci bintang tujuh Zhu Mingshan mencibir dan menyilangkan tangan di depan dada. Dia tidak khawatir Zhu Xinghun akan dikalahkan. Para ahli dari suku iblis surga sangat menyadari kekuatan Zhu Xinghun. Dia jelas lebih kuat dari Zhu Chen Xin. Dalam sekejap mata, Long Jianfeng muncul lagi dan melayangkan pukulan ke arah Zhu Xinghun. Zhu Xinghun menyeringai. Saat Long Jianfeng melayangkan pukulan ke arahnya, Zhu Xinghun tiba-tiba menghilang. Pukulan itu tidak mengenai apapun. Long Jianfeng mencibir secara misterius. Ledakan. Sebelum Long Jianfeng sempat menarik telapak tangannya, terdengar ledakan keras. Zhu Xinghun telah menendangnya hingga terlempar. Bayangan iblis. Setelah menendang Long Jianfeng, Zhu Xinghun berteriak dan dua bayangan hitam keluar dari tubuh aslinya. Bayangan iblis itu tampak persis seperti Zhu Xinghun. Mereka tampak seperti doppelganger tetapi bukan doppelganger. Zhu Xinghun menekup kedua tangannya dan menggenggamnya. Di antara kedua cakarnya, ada kekuatan yang mengerikan dan cahaya hitam menyala. Teknik suci. Bola elemen iblis. Zhu Xinghun berteriak dengan suara rendah. Ada seringai ganas di bibirnya. Ledakan. Berdengung-berdengung. Pada saat yang sama, dua sosok iblis muncul dalam sekejap mata dan meninju pada saat yang sama. Dua tinju yang mengerikan mendarat di dada Long Jianfeng dan mengirimnya terbang ke pegunungan di bawah, menciptakan kawah besar. Klon. Melihat kedua sosok iblis itu, Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata, mereka bukan klon, tetapi kekuatan mereka sama persis dengan aslinya. Mereka setara dengan tiga puncak seven star holy venerate. Itulah bayangan iblis Zhu Xinghun. Sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan jika bayangan iblis itu hancur, ia akan muncul kembali. Bayangan iblis dan tubuh aslinya dapat berubah antara asli dan palsu sesuka hati. Saat itu, aku hanya pernah melihatnya sekali. Di antara sepuluh pendeta iblis, kekuatan Zhu Xinghun adalah yang terkuat. Ia telah melampaui para tetua, kata Santong. Oh, ada teknik seperti itu. Feng Wuchen terkejut. Bayangan iblis Zhu Xinghun memang mengerikan. Di klan iblis langit, selain Zhu Xinghun dan tetua Wu Ji, tidak ada orang lain yang telah mengembangkan bayangan iblis. Ini juga menunjukkan bahwa kekuatan Zhu Xinghun sangat mengerikan, kata Ni Wu Feng. Tidak, ada orang lain yang berhasil mengembangkan bayangan iblis, tuan muda dari klan iblis langit. Yang Zilan menambahkan. Tuan muda klan iblis langit. Feng Wuchen mengerutkan kening. Kekuatan orang ini pasti mengerikan, kan? Berbicara tentang tuan muda klan setan langit, Feng Wuchen teringat pada Lin Suantian. Dengan kekuatan Lin Suantian yang mengerikan, tidak sulit bagi Feng Wuchen untuk menebak bahwa tuan muda klan iblis langit di dunia suci juga sangat kuat. Sangat mengerikan. Dia tidak muncul selama seratus ribu tahun. Kultifasinya mungkin tidak di bawah Zhu Xinghun. San Tong mengangguk. Jika dia lebih kuat dari Zhu Xinghun, itu menunjukkan betapa kuatnya tuan muda klan iblis langit. Long Jian Feng, kecepatanmu memang mengejutkanku. Namun, aku juga tidak lambat. Di atas kehampaan, Zhu Xinghun mencibir dingin. Pada saat ini, bola energi hitam seukuran kepalan tangan mengembun di tangannya. Bola itu dikelilingi oleh petir ungu. Suara mendesing. Berdengung-berdengung. Dengan itu, Zhu Xinghun menjentikkan jarinya. Bola energi hitam seukuran kepalan tangan itu langsung berubah menjadi petir hitam dan melesat jatuh. Bola itu mengembang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam beberapa detik, ukurannya telah menjadi puluhan ribu kaki. Itu seperti sebuah planet kecil. Di dalam lubang besar di bawah, Long Jian Feng menyingkirkan sebuah batu besar dan merangkak keluar. Kepalanya bergoyang ke kiri dan kanan. Long Jian Feng tidak terluka. Sebagai dewa naga tertinggi, kultifasi Long Jian Feng sangat mendalam. Tubuh fisiknya sangat kuat. Akan sangat sulit untuk melukainya. Sambil memutar lengannya dan melihat bola besar itu jatuh, Long Jian Feng mencibir. Sudah bertahun-tahun aku tidak merasakan perasaan dipukul. Rasanya sangat menyenangkan. Terkadang, memiliki tubuh fisik yang kuat belum tentu baik. Setelah kehilangan rasa sakit, sulit untuk marah. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Teriak Long Jian Feng. Aura yang bergejolak keluar. Detik berikutnya, cahaya kemasan yang terang menyala. Long Jian Feng tampak telah berubah. Sisik naga emas muncul di permukaan tubuhnya. Aura yang lebih mendominasi pun meledak. Berdengung-berdengung. Berdasarkan energi sumber asalnya, energi atribut api meledak. Aura Long Jian Feng meningkat secara signifikan. Permukaan tubuhnya tampak terbakar oleh api. Pada saat itu, Long Jian Feng memancarkan perasaan sebagai dewa perang yang tak terkalahkan. Ini adalah pertama kalinya Long Jian Feng berada dalam wujud yang mengerikan seperti itu. Melihat ini, Long kianya berkata dengan gembira, sembilan matahari api alam semesta. Kakak Long Jian Feng memang hebat. Kau berhasil dengan sangat cepat. Aku bahkan belum berhasil. Oh, dia sudah bisa menggabungkan teknik keterampilan dengan tubuh fisiknya. Feng Wuchen berkata dengan heran. Teknik keterampilan ini tidak mudah untuk dikembangkan. Sangat kuat. Dia bahkan bisa menggabungkan seni keterampilan dengan tubuh fisiknya. Perasaan ini terlalu mengerikan. Ni Wu Feng terkejut dan tercengang. Zhu Singhun sudah tamat kali ini. Kata Long Tianzong penuh semangat. Long Jian Feng mengeluarkan aura yang mengerikan dan bentuk yang benar-benar baru. Aura itu menarik perhatian para ahli dari klan Iblis Surga dan Kuil Roh Beladiri. Aku belum pernah merasakan aura ini sebelumnya. Apakah ini teknik baru? Zhu Singhun mengerutkan kening. Dia bisa merasakan aura yang menakutkan dan berbahaya dari Long Jian Feng. Seni keterampilan atribut api. Mencuan mengerutkan kening. Long Jian Feng benar-benar bukan orang biasa yang kuat. Aura ini membuatku merasa sangat tidak nyaman. Kekuatan Long Jian Feng telah meningkat pesat. Dengan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, kekuatan tempurnya setidaknya berada di puncak Saint Venerable Bintang 8. Zhu Ming Shan berkata dengan serius. Sedikit ketakutan melintas di matanya. Saya khawatir Zhu Singhun bukan lawannya. Zhu Yan mengerutkan kening dan berkata dengan khawatir. Di dalam lubang besar, Long Jian Feng melihat api di permukaan tubuhnya. Dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi dan berkata dengan gembira. Kekuatan mengalir keluar tanpa henti. Tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan dan alam semesta api sembilan matahari. Kekuatan ini benar-benar menggerahkan. Long Jian Feng perlahan naik ke langit dan menatap bola energi hitam besar itu. Ah! Di bawah tatapan kaget semua orang, Long Jian Feng berteriak. Tinjunya memadatkan kekuatan yang mendominasi dan meninju bola energi itu. Apa? Apakah Long Jian Feng gila? Dia melawan Devil Origin Orb dengan tangan kosong. Mata Zhu Ming Shan membelalak. Zhu Singhun mengerutkan kening lagi dan berkata pada dirinya sendiri. Apakah dia seyakin itu?